Assalamualaikum teman-teman hari ini senang banget ya di hari sabtu ini tadi saya baru aja mengikuti webinar yang diadakan oleh Universitas Lampung atau UNILA mengenai kultur jaringan dibawakan oleh Profesor Yusniati dengan Profesor atau bukan Profesor dengan Ibu Fitri jadi isi webinar nya menarik banget yaitu mengenai kultur jaringan dalam kultur jaringan dalam bisnis tanaman hias oke nanti kapan-kapan saya pengen mengadain apa ya mungkin pengen membahas mengenai webinar yang ada yang saya terima dalam beberapa bulan ini selama masa pandemi ya jadi memang istimewa banget webinarnya itu gimana tidak dipungut biaya sama sekali kemudian juga naruh sumbernya benar-benar orang yang kompeten di bidangnya dari Profesor maupun Doktor guru-guru besar dan juga para praktisi yang di bidangnya yang ada juga kemarin webinar mengenai ekspor-impor pertanaman hias itu keren-keren banget guys oke sekarang kita bahas katelea dulu yuk yang sedang bengkar sekarang ya nanti pokoknya saya janji kepa-kapan saya akan membuat membahas mengenai webinar yang sudah pernah saya ikutin dan di sini saya memiliki katelea love passion dengan variety of island romance island romance ada beberapa variety love passion yang adalah dogasima dan juga orange bird dan katelea love passion adalah cross between RLC or Rinko Lailio katelea William Farrell with trick or treat awalnya saya dapatnya dengan nama LC trick or treat tapi ketika sudah mekar kok berbeda saya bilang ya karena biasanya LC trick or treat juga dari penampakan pohonnya itu kecil namanya juga Lailio katelea jadi silangan dari Lailia dengan katelea biasanya kecil-kecil guys nah yang satu ini jumbo banget i got this as LC trick or treat but i'm so curious because why the plant is so big but apparently when i see the flower it is across of trick or treat jadi ternyata ketika sudah berbunga ini ternyata silangannya ya silangan dari trick or treat dan siang hari ini juga masih banyak nyamuk guys jadi saya kadang mesti mengusir nyamuk-nyamuknya dari kaki dari tangan saya ya oke let's see the plant this is actually very big so i'm kinda confused on how to where to put it saya tuh agak bingung naroknya dimana ini biar kalau tarok di atas sana ketinggian saya gak nyampe kalau terbawa gini juga kayaknya terlalu pendek gini aja ya lebih baik pendekan daripada ketinggian so let's focus on the flower you can see that i have same so many buds 1,2,3,4,5,6,7,8,9 wow i got nine flowers i mean one already blooming perfectly and egg run egg still in buds ini udah mekar lumayan udah bisa di pamerkan ya udah mau maaf ada suara tetangga saya cucunya nangis aduh cucu pak mokok nangis papa dan you can see that it's represent trick or treat from the color of orange dia memang mewakili trick or treat ya dari warnanya yang itu berwarna orange but the flower is kinda bigger tapi lebih besar daripada LC trick or treat jadi mungkin ini dari William Ferrell nya tadi saya juga belum pernah liat ya William Ferrell itu seperti apa and i really love this cute lip jadi penampakan ujung labelumnya itu seperti trompet gitu guys look at the color combination here between orange and around yellow and the middle of the labelum and also at the edge of the labelum here you can see red color very beautiful and this is kinda wrinkle jadi dia labelumnya seperti mengkerut gitu guys merucut ya tidak bulat and i'm curious about the smell i will try to snip on it hmm too bad i still cannot send anything tadi penasaran wangi gak gitu kayaknya sih wangi ya cuman teman-teman lihat sendiri deh ini kan masih pada kenop jadi saya harapin ini menghasilkan aroma yang wangi mungkin beberapa hari lagi guys padahal kelemahan saya bikin apa ya review tentang angkrek-angkrek itu adalah karena gak sabar gitu loh gak sabar menunggu ketika makan langsung saya pause padahal angkrek itu perlu proses selama beberapa hari baru dia menghasilkan bunga ini juga terjadi sama teman-teman ya dimana ketika saya bilang wangi gitu ketika mereka di rumah mereka mereka gak percaya wangi gimana kok gak wangi mbak ya sabar aja saya bilang tunggu 1-2 hari baru nanti aromanya akan keluar oke so let's see like i told you before it has a very jumbo size of lip and also plant you can see here the size of the pseudo bulb compare with my thumb jika dibandingkan dengan jempol saya ini gede banget ya and this is using a plastic basket and a shredded fern as the media jadi ini udah koleksi lama banget dia pake pot plastik dengan media pagis caca and i think this is an easy bloomer because you can see the previous flower here from each each pseudo bulb jadi kayaknya dia gampang berbunganya ya guys karena di tiap batang itu ada bekas tangkai bunga dan gak tau ini kenapa dia melihat seperti ini ya kurang sinar matahari apa gimana gitu oke i'm not sure what i'm gonna do i'm gonna do with this one because this is i still have to wait for the the next batch to become open jadi saya belum tau mau diapain karena memang harus menunggu karena puken berikutnya untuk segera mekar ya so this is it my friend this is katelea or kateleanti perhaps of love passion island romance variety ini dia guys katelea love passion dan makasih tadi ya temen ya buat ko christian go udah ngasih info id nya karena tadi saya bilang ini trick or doang ternyata beliau menyiapkan saya itu love passion mbak oh iya thank you ko ko itu aja ya guys semoga bisa menikmatin videonya dan juga menikmatin cantiknya dari angkere katelea ini dan mengenai aroma nanti kita tunggu beberapa hari ya thanks for watching have a lovely weekend bye bye bye